Setelah sebuah video yang memperlihatkan wajah seorang pria yang diduga merusak kamera pemantau atau CCTV di sekitar area Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, beredar di media sosial. Diduga aksi ini terekam saat terjadinya unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Inilah aksi seorang pria yang diduga tengah merusak kamera pemantau di sekitar Taman Apsari, Surabaya. Aksinya terekam dan kemudian menjadi viral setelah dibagikan ke media sosial Instagram oleh akun ataslisroboyo. Diduga pencurian CCTV terjadi saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu berlangsung di Kedung Geraha di Surabaya. Kami kutip dari laman jawapos.com, kasat reskrim Polresta di Surabaya AKBP Sudamiran menyebut saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mempelajari foto dan beberapa rekaman yang menunjukkan aksi perusakan fasilitas umum saat kerusuhan berlangsung. Sejauh ini, Polda, Jawa Timur sudah menetapkan 14 orang tersangka perusakan dan pembakaran fasilitas negara saat aksi demonstrasi terjadi di Surabaya. 14 orang tersebut menjadi bagian dari 600 lebih pendemo rusuh yang ditangkap oleh polisi. Tim Liputan, Kompas TV Pencurian CCTV terjadi saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Lalu bagaimana penanganan kasus ini? Kita langsung tanyakan pada kasat reskrim Polresta di Surabaya AKBP Sudamiran yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Sudamiran. Selamat sore, Mas Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudamiran, wajah pelaku ini tersebar luas di media sosial. Apakah polisi sudah mengetahui identitas pelaku dan bagaimana upaya pengejarannya, Pak Sudamiran? Ya, setelah menerima laporan maupun mengetahui kejadian tersebut, penyidik saat reskrim Polresta di Surabaya, yaitu unit resmol, telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan sekarang wajah dalam proses mengidentifikasi yang dituga pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut, Mas. Dari pemeriksaan, dari keterangan saksi, petunjuk-petunjuk yang dikumpulkan, ini pelaku beraksi seorang diri atau bagaimana, Pak Sudamiran? Mas, dilakukan lebih dari dua orang. Karena dilakukan pada saat abdi undur asa yang telah melakukan pengerusakan fasilitas-fasilitas umum termasuk pengerusakan dan pengambilan CCTV tersebut, Mas. Ada berapa CCTV yang didata yang mengalami kerusakan dan juga dicuri oleh pelaku? Ada empat CCTV, tiga titik, yang satu titik ada dua CCTV, yang dua titik lainnya satu CCTV, satu CCTV. Baik, Pak Sudamiran, berdasarkan dari rekaman pemantau CCTV di titik lain dan juga keterangan dari saksi, termasuk soal bagaimana pakaian pelaku ini. Ini dugaan sementara ini betul-betul peserta demonstrasi atau oknum yang hadir hanya sebagai perusuh, Pak Sudamiran? Ya, untuk sementara kami simpulkan bahwa itu perusuh. Karena apabila sebagai demonstrasi dan penyampaian pendapat, saya kira tidak akan melakukan pengerusakan maupun pengambilan barang milik orang lain. Ini kerusakan CCTV dan juga pencurian CCTV ini dilaporkan oleh Pemkot Surabaya, Pak Sudamiran. Bagaimana saat itu awalnya, Pak Sudamiran? Ya, betul. Karena CCTV adalah aset pemerintah kota Surabaya, di mana penanggung jawab dari CCTV itu ada dua dinas, yaitu dinas perhubungan dan dinas po-inpo kota Surabaya. Makanya tadi siang, jam 13, secara resmi melaporkan atas pengerusakan maupun penghilangan 4 CCTV tersebut. Pak Sudamiran, kami terus menampilkan bagaimana tadi wajah pelaku yang tersebar di media sosial. Ini identitas dan juga lokasi keberadaan pelaku, sudah diketahui Pak Sudamiran? Ini masih tahap pengidentifikasi pelaku, insya Allah dalam waktu dekat akan kita tangkap. Termasuk dari para peserta aksi juga, apakah sudah diminta keterangan? Dari wajah pelaku ini, apakah ada yang mengenal? Untuk saksi-aksi, secara kejuruhan kemarin yang diamankan dalam aksi di Surabaya, baik di Deraji maupun kebenaran, ada 617 yang kita amankan. Dengan misian, 253 di Poresta Pesurabaya dan 264 di Polda Jawa Timur. Untuk yang di Poresta Pesurabaya, dari 253 kita menetapkan 14 tersangka, 2 dilimpahkan ke Polda karena pelaku merusak dari mobil dari Jatangrat maupun Resmo Polda Jawa Timur. Yang sisanya kita proses di Poresta Pesurabaya. Dari 14 pelaku, ada pelaku perusakan fasilitas umum, tidak ada yang mengenal pelaku perusakan CCTV ini? Apakah bagian dari komplotan mereka, Pak Sudamiran? Tidak, tidak mengenal. Karena dalam DEMU itu ada beberapa kelompok atau elemen. Jadi yang kita tetapkan sebagai tersangka di antara 258 adalah yang melakukan pengurusakan mobil dingat lantas, ada yang melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian, ada yang membawa bomolotok, ada yang membawa senjata tajam, kemudian juga ada membawa benda-benda yang akan dilemparkan kepada petugas. Baik, jadi kami ingin tegaskan, ini bukan peserta murni yang akan melakukan demonstrasi, tapi hanya yang akan berbuat rusuh. Bukan dari mahasiswa, bukan juga dari buruh, Pak Sudamiran. Ya, nanti untuk mengetahui siapa itu setelah kita lakukan penangkapan, tapi hemat kami, namanya sudah melakukan pengurusakan dan penghilangan barang orang lain, itu saya kira bisa diklasifikasikan sebagai perusuh. Baik, sejauh ini laporan apa saja yang masuk kepada Polestabes Surabaya terkait dengan aksi unjuk rasa kemarin soal perusahaan fasilitas terutama? Untuk yang laporan, ada yang dari Polestabes Surabes, yaitu mobil saat lantas, kemudian ada seorang kapol tek yang dikukulin, yang nihaya, di Kroyok. Kemudian dari pemerintah kota Surabaya, yaitu pengurusakan atau pengambilan 4 DCTB. Dan untuk yang lain-lainnya, kita identifikasi pengurusakan-pemurusakan baik fasilitas umur maupun barang-barang milik negara lainnya. Apakah ada juga warga yang merasa ada pencurian, ada penjarahan ketika unjuk rasa kemarin? Penjarahan sampai saat ini belum ada laporan, yang ada adalah pengurusakan-pengurusakan. Baik, langkah ke depan untuk mengungkap terutama untuk pelaku pencurian CCTV seperti apa, Pak Sudamiran? Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti, kami sudah memeriksa saksi-saksi, kita saat ini sedang mengidentifikasi. Yang terekam dalam CCTV itu, identitasnya siapa, nantikan kita lanjutkan dengan upaya paksa, yaitu penangkapan. Baik, terima kasih KSAT Reskrim, Polestabes Surabaya, KBP Sudamiran, telah menyampaikan informasi terkini pengungkapan kasus pencurian CCTV milik Pemkot Surabaya.